hai 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 agar paji ngobrol Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah sehat walau biar minta bergendut bahagia makanya aku jauh api cik ngomong sarankan cuma bahasa planet itu kebaikin dikendirkan ngejauh cingin jibangor ganteng Hai Usah diopon di telek-kita ya Jadi aku ingin Usah diopon di dingin Enggak, enak Enggak, enak, enak Aduh, enak, enak Aduh, enak, enak Hehehe 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 Spremen kabarek wiswek ya Orel kependaki Ini diperusin Bang, bang Bang, bang Hehehe 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 Saya itu dari sana itu Datang ke sini itu Banyak ujiannya, gang Banyak cewek Di jalan itu Enggak pakai celana Enggak pakai baju Wih Oh, Pak Haji seneng ya Hehehe 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 Waduh Masya Allah Kayaknya kalau Kang Edi nih kalau ngelihat itu Kayaknya luar biasa kayaknya Entah diculik Tidak gimana itu Hehehe 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 Alhamdulillah ya Bisa ketemu lagi ya Alhamdulillah Panjang umur Sehat Nampaknya kumisnya Tambah tebel aja ini Hehehe 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 Nopi Nopi Hehehe 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 Kopi itu yang paling enak kopi capjaran Iya Ada ikonnya itu Kopi capjaran Kopinya nikmat larinya kekencengan Hehehe 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 Kopi capjaran Kopi capjaran Makanya itu Ampas-ampasnya aja Gak ada itu Ampas-ampasnya itu Tinggal semutnya aja gitu Hehehe gara-gara sering laut ia di Kabupaten Hai lagi bisnisnya lancar alhamdulillah lancar ya nikmat ya apa manisnya pibudu menikmati walaupun wakil aparat nek dikuliku wakil kayu singgah jalan lu serimpat sih kira-kira tapi kira-kira kan lagi nunggu sama Pak Haji lagi jalan gitu kan di satu tempat kebetulan pas kita jalan ada taik kayak orang kira-kira itu di sebelah lainnya gitu ada diri dan kira-kira kira-kira Pak Haji itu milih jalan yang berdiri atau milih jalan yang ada kayaknya kayaknya kenapa bagi kenapa kenapa kalau tadi ingat cuma balik Iya itu kalau duri dunia sakitnya nyucuk apalagi duri dalam daging nah itu sudah pasti menurut ini kan Edi kira-kira apa milih bedalan singan atainnya apa singan atri neko nyabut besok dingin bedoknya dicabut dibuang rire neko jadi milih anak rire neko iya iya kita mau orang kita mau kelengkahi baik kita mau nih lempatin aja kalau sesih orang dirinya sedikit aja tak ingin sedikit aja nampak susah-susah pagi waktu sering enggak jurus deh tadi mau bawa gitu 300 miliar 300 miliar kalau duri ada dalamnya berduri kita mulai itu kan ada lagunya itu jangan berduri gitu kan kalau kita dalamnya berduri kita terapas berdikut berikutnya 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 iya 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 ini pagi kita nih ngelundas kita nih ke RKK RKK edisinya keleku misalnya menteng-menteng anak kumis barat-barat kita diculiknya lekota jadi iya hahaha betul mas panter yg fuzzy loh man條 ija Afghanistan Alhamdulillah yang kita bisa dipertemukan di wilayah Kalimantan ini yang kita sama-sama dalam arti satu kampung ya kan takang orang tiba surat bahasanya saya orang Cilowong kalau saya nih Alhamdulillah kalau Pak Haji kan orang Jember ya Pak Haji ya amanah ada diri orang terdiri kalau Pak Haji orang terdiri dipertemukan di sini sampai sampai kemudian ketemunya disampit Alhamdulillah nikmat intinya kan kayak gitu iya Pak Haji ngomong-ngomong Pak Haji kan selalu ngomong mustika sama Pak Edi Iya iya kan sering nggak tahu mustikanya macam-macam katanya kan mustika untuk gajah anak-anak ini kan seratonya mustika untuk gajah Bokak kita mah anu jadi terbuatnya Hai cemirik malah Instrumental ah ah hah ah 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 kepribuan ketua fond di bolkrong sambar Aduh barema iwe hari gajah pun kukang iya hari laka gadingnya kan trunya hari gajah ompong kesemukan kang penlek-penlek bayang roleg-leg bayang konek kuturin gunang ke jelok-jelok-jelok Oh tidak ada gajah kencangnya saya juga pedulang dikalai tapi saya ada cerita Pak Haji cerita WB Gombel lagi pas musim durian di tempat saya ini kan banyak durian Pak Haji jadi saya sama teman-teman itu ke hutan Pak Haji pas malam nunggu durian kita ini kelaparan durian belum pada jatuh masa minum popi terus tiba-tiba ada kawan saya itu namanya si blehop si blehop ini ngomong wikang ya gadung itu beracun tapi kalau orang daerah saya gadung itu dimakanin terus sama ya iya nah pas udah kayak gitu diambillah gadung itu dicari kan sama si blehop sama si kejumri ini kan sama si kejumri itu dicari itu di bubuk itu kan akhirnya dibakar di bubuk itu ditaruh enggak dikupas langsung dibakar aja kayak bakar singkong kayak ubi kayak gitu kan langsung dibakar aja itu pokoknya udah dibakar beberapa menit kemudian itu Pak Haji kedua kawan saya ini nguap tertidur kesana asapnya gadung asapnya gadung langsung nguap terus kan jadi pas udah kayak gitu kalau saya enggak enggak nguap biasa aja gitu kan tapi dua kawan saya ini tertidur Pak Haji jadi saya juga ikut pura-pura tidur ya tidur-tidur ayam bukan tidur pitik ya Pak Haji sedih nah itu kalau enggak salah itu berkirakan sekitar jam 12 malam Pak Haji angin kencang wuss kalau kata orang sana buh nyi jebah datang gak nyi jebah itu penguasa agin ceritanya nah nyi jebah datang wih anu rokoknya pecah gitu Pak coba ayah gue kok ibu rap dulu bisa marah jadi mengkononku us pada turuku tiba-tiba kita kan turunnya orang pati lalik cuma turun biasa baik tentu Pak Haji jadi pas mengkonon itu Pak Haji bisa lupa pecampurun gue Pak Haji campur enak Pak Haji buah jeruk buah belima tulisan buruk jadi wina Pak nah pas udah kayak gitu Pak Haji ada mahluk Pak Haji hitam jelek tapi bungkus besar ini besar tapi bungkus nampaknya itu tuh wewek itu tuh nampaknya nginihin api itu ngorek ngorek api ngoreng-ngorehin bahasa sana itu bahasa sana ngoreng-ngorehin kayak gitu pas udah kayak gitu nampaknya kawan saya ini kentut pas udah gitu kan ngelihat 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 lagi itu wewek itu disangkanya itu kan wewek itu kan bertanya-tanya wewek itu kata weweknya apa sambil ngorek-ngorekin api itu karena disitu ada satu undi-undian gitu kan cuman di wewek itu gak tau jadi wewek itu ngomong katang lapatun katanya kan gitu katang lapatun ih katang ini katanya ah ini mantang kayaknya ini bukan gadun kan gitu katang nah kayak gitu pak haji akhirnya wewek itu nengok lah ke kita berdiri nengok di kita sambil ngelihat kita kan jadi kata weweknya ini gini ngomongnya piyek api yang ini piyek apa piyek ini piyek api yang ini piyek api yang katanya melek apa merem oh ternyata merem jadi udah balik lagi itu pas balik lagi ngorek-ngorek api lagi weweknya ngomong lagi katang lapatun katang lapatun penasaran kan iya tiba-tiba ada babi bedul kalau kata orang sana itu ada babi lari dari atas itu duduk-duduk kan habis hujan banyak lapatnya itu wewek itu ngelihat di pok bende katanya pepak bedul-bede nah pas udah kayak gitu dimakan lah itu gadun itu dimakan katanya 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 disantai mantang ini dimakan habis dimakan wewek itu ngomong buk alili buk aliling buk aliling tatang apa tatung tatang apa tatung oh tatung katanya nah tiba-tiba saya ini kan saya kagetin aja ho langsung kabur itu wewek eh piat piat bukan piung buk aliling bukan mereng gak tempat merenya itu baju buk piyek 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 nampaknya itu perjalanan kami itu sampai situ Pak Haji akhirnya siang pun apa namanya udah siang bangun lah kami tuh bangun melihat api itu udah habislah bahasanya nampaknya dimakan nama lewek gombel itu saya kira saya kira mantan itu kan tau-taunya gadung beracun aliling gadung itu bukan beracun kalau bahasanya kami itu mendemi mabok jadi kalau gak getahnya itu gak bisa ngelolah ngelolah bisa bisa ngelolah bisa mabok berarti lah menjaga lo gak ada kita puri au iya berarti si peryabu si peryabu gerendam gerendam baru dimasak tapi nikmat kalau udah jadi itu Pak nikmat dikasih padukan kelapa ini sedap tapi olesing di gaum mau ini di tangan ini aku kink kambir kita duran kita duran duran pemisah duran duran vanet pluto ini kita sampai ke pantau enggak kita pengen duran duran alhamdulillah kakang bisa ngambil yang gede gede iya kamu dulu selesai cilik cilik bisa penarikan pusaka jadikan yang dijarangan Pak suka bercanda gitu kan ngomong itu namanya itu Haji Kacang namanya itu Haji Kacang nanti dia nonton kurangnya aja di sebut-sebut taran piling dia ngomong Kang bisa narik pusaka kamu bisa narik pusaka enggak kalau saya bilang saya enggak bisa terus itu kak Kacang ngomong kalau saya sih kang katanya kalau untuk narik pusaka yang kecil-kecil aja bisanya yang bisa saya enggak bisa kenapa yang bisa enggak bisa kalau yang kecil enggak mempertinya ada nah pada satu pesetika itu pagi ada orang datang ke tempat saya pagi namanya kang kacang itu lagi iya sedara wajib serak iya kan kacang ini apa tekanan terus gitu pagi tekanan terus jadi dia udah berobat kemana-mana sampai kedukun beranak pun dia berobat kedukun beranak iya udah kemana-mana nampaknya masih tekanan terus sakit katanya larilah ke saya yaitu kak saya ini kan orang yang suka bercanda gitu ya suka jorang-jorangan mokong kak Haji ini saya ngejunkel gitu Pak Haji di batok saya kecikkan di batok iya nah bareng-lis mokong kak Haji bareng-lis mokong kalau tidak kayak gitu akhirnya dia datang ke teman saya assalamualaikum assalamualaikum yuk kita kita ke darah tinggi tekanan baik kang pensi kita tinggi kadang-kadang bisa di 500 sampai arp modern kita konon jadi pas udah kayak gitu Pak Haji dia ngomong kayak gitu saya merasa kasian iya kan cuman namanya kita ini suka bercanda suka gurauan terus sama Pak Haji kacang itu saya sarankan aja Pak Haji bisa aja kalau memang Pak Haji mau kalau memang bener mau sembuh kata saya kan kayak gitu kayak apa acaranya kan kayak gitu gampang pertama coba Pak Haji datang di daerah sana saya bilang di daerah mana ada namanya Tampung Sawah Tampung Sawah itu kan banyak kerbau saya bilang Pak Haji iya terus gimana nah udah kayak gitu memang kalau bener-bener ini mau sembuh ini jangan bercanda kamu biasanya kapan suruh makan tayinya lah suruh megang pantat kebonya lah bukan saya bilang Pak Haji bukan nah saya bilang kan kerbau itu kan suka menjalan-jalan terus suka melet-melet terus dilatih lidahnya itu iya lah seperti itu gitu kan nah udah kayak gitu saya bilang Pak Haji Pak Haji harus ada di depannya maksudnya nah pas kerbaunya itu lidahnya lagi melet-melet lagi di jalarin Pak Haji harus di depannya di depan kerbau itu terus Pak Haji melet juga saya berkata melet juga saya gitu nah kayak gitu Pak Haji ya katanya nah pas udah yang bener iya tau-taunya dilaksanakan Pak Haji katanya satu hari dua hari itu masih gagal karena pas mau melet itu ketawa terus katanya iya katanya saya ini dikatain orang gila katanya kan gara-gara melet ini kebo katanya kebo melet saya juga melet katanya kan gitu yang untung aja saya bilang Pak Haji enggak disuruh di belakang kerbaunya itu enggak gitu enggak gitu diseretak jarak enggak enggak cuman sayang kindudu gading untuk gajah untuk nebari itu sempurna panas dengan arah di gajah di setel kita kedawa ambilkan gading gajah di daerah kemono jangan 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 gajah bukan gading doang lr patung gajah bukan abang abang kemono itu sih Pak Haji nantinya kita berurusan antar nantinya itu iya lumayan itu Pak Haji nah mustika tuh Pak Haji cerita-cerita mustika kemarin ini mustika mustika lanceng putih katanya kan iya kan saya bilang gausah yang aneh-aneh saya bilang gausah ngambil mustika lanceng putih saya bilang kan gitu lu isi aja gitu nih pakai mustika mustika apa yang lain aja mustika kontel kucing saya bilang gak mau karena saya tahu saya bilang Pak Haji pasti bilunya itu masih kecilnya suka niukun pantat ayam saya bilang kayak gitu selama kita dicanteng kami tanggang iya panjang silit ayam ikut promaksud deprimen enggak anget buat dok jadi lamun lamun kita lagi dicanteng kalau saya lagi cantengan gitu tanggannya itu dimasukin ke silit ayam sing lagi anggram sing bohong sigang biasa biasa canteng memang itu kalau terbatas jangan 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 tahan dulu biar anget panas saya 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 kalau tidak saya saya dengannya tidak saya takut pas di keluar sama ususnya keluar akhirnya Pak Haji iya aduh cepat saya pernah ke toko baju saya nyari warna itu sampai berantem sama tukang toko baju sama pemilik bajunya itu berantem yang namanya pembeli itu kan raja, raja ceritanya kan istilahnya dia jawab mana ada katanya raja belinya sendirian katanya kan biasanya kan banyak anak buahnya kayak gitu masa raja milih-milih baju nah, pas udah kayak gitu pak, boleh tanya ada nggak warna hitam-hitam tayi ayam mana ada kalau hitam ada kalau hitam tayi ayam nggak ada saya tanya lagi ada nggak baju baju apa baju warna putih putih-putih tayi cicak sama nggak ada kalau putih ada kalau putih-putih tayi cicak nggak ada mana ada saya pengennya kayak gitu terus apa lagi jutaikan beli baju pas udah kayak gitu kan ada nggak warna-warna hijau hijau apa katanya hijau-jauh kamu ini katanya mau beli baju apa mau beli baju kalau mau beli baju bukan disini katanya kan disono katanya itu tembok namanya gitu pak Aji udah ada ada yang berbual yang berbual kalau yang berbual barat armet aja armetan hijau hijau-jujut tapi ya itulah saya itu luar biasa pagi ada orang pajika itu terpelit Paji terkenanya pelik di kampung itu ya mau tapi mau belinya rumahnya mewah pas waktu itu dia mau liburan tapi sendirian saking peliknya sendirian katanya biar lebih hemat katanya kan tapi dia bawa mobil perali ih meridong berarti kaya dan tajir dong orang itu kan ceritanya hari cuman dia terkena pelik disitu terpaji dia itu udah mau liburan di bukit-bukit gitu kan pas udah kayak itu dia berlibur pergi ke bukit-bukit itu Paji kan udah tahu di daerah itu angker rawan rampok dan semacamnya ya tiba-tiba ini yang isi orang orang kaya ini Paji sakit perut mus nah sedangkan melihat ciri karena udah nggak ada rumah lagi Paji nggak ada rumah lagi terus itu sih orangnya itu daripada sawat berak di dalam mobil katanya karena masih mending saya cari semak-semak dulu sedangkan daerah itu angker maksudnya rawan-rawan rampok kayak gitu kan akhirnya dia turun dari mobil dia nyari semak-semak buka celana kayak gitu kan sambil dihatikan takut ada yang ambil mobilnya itu kan tapi kalau kita sadar disini satu pelajaran buat kita mendingin tayinya ketimbang mobilnya gitu loh Paji iya mendingin tayinya ketimbang mobilnya itulah luar biasa makanya kalau kita mau belajar ilas kayak gitu aja udah enggak mungkin dan kita berak mentang-mentang dia manajer atau direktur utama pas berakainya ditulis akhirnya direktur utama takut dia ketukah sama karyawannya nggak mungkin dong ya gitu Pedi Hai premen-premen tidak surah kita bahkan beriku Hai putih ini cepet lewet ya ini bilang tahun orang balik di barat-barat surat aduh selalu tahu namanya ini selalu tahu berarti selikur selalu ya asal aja menggabur menjabar masih ketengah dari mempengaruhi temen-temen yang menggabur menjabar alhamdulillah gampang kita dari kebendak-bari Haji Syukro pun pasara Haji Syukro Haji Haji Penus Haji Penus ada sedara tanah siapa siapa Haji Syukro tapi kalau di daerah sana ini banyak empat pariwisatanya Pak Haji dan juga banyak industrinya di Serang Alhamdulillah dari Jawa banyak Krakatov State yang paling besar di Asia internasional kan terbesar 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 kalau pantanya pakai anjar lagi pantai cerita anjar karangbolong pasir putih pulau cangkring kalau karangbolong ceritanya itu malah hampir dulu bisa masuk sama ini lanteng lanteng kita bertambah di karangbolong aja itu ini kok di bukitin korang ada malam emang karangbolong di pinggir laut begini karang ini gunung karang tengah hitlok polong ini karangnya gini karang bentuknya gini enggak maksudnya apa binatang butan ini banyak kayu-kayu ya sih ini uskannya kayu-kayu ya kan